Saat kamu tidak takut terhadap ancaman, kamu bukan lagi domba. Kamu adalah singa. Meraung dengan kuat dari dalam hatimu, raungan kebebasan. Domba tidak memiliki kebebasan. Domba hidup dengan ketakutan dan ketidakpastian. Domba tidak pernah memimpin, dan singa tidak pernah menjadi pengikut. Seokor singa memegang kendali penuh atas hidupnya. Singa tidak makan sisa dari yang lain. Singa tidak diperintah untuk melakukan apa yang harus dilakukan, atau kemana dia harus pergi. Singa menjalani kehidupannya tanpa rasa takut, dan melaluinya dengan pertaringan yang hebat. Singa adalah raja hutan. Bukan karena dia yang terbesar. Bukan karena dia yang tercepat. Bukan juga karena nasib atau takdir. Atau sekedar lebih beruntung dari hewan lain. Itu semua karena mentalitas singa yang menjadikan raja hutan. Apa itu mentalitas singa? Satu, keberanian. Keberanian adalah ciri utama singa. Singa tidak pernah menyerah. Singa tidak akan pernah lari. Bahkan jika dikelilingi oleh sepuluh hewan. Perjuangan tidak akan pernah berakhir sampai benar-benar selesai. Dua, kepastian. Singa hidup dengan penuh kepastian. Singa tidak pernah menebak-nebak. Kepika singa masuk, dia 100% masuk. Singa tidak pernah setengah hati. Betapa hebatnya hidupmu jika kamu hidup dengan kepastian seekor singa. Bagaimana jika kamu baru saja memulai percaya pada diri sendiri dan kemampuanmu sendiri? Seberapa jauh kamu bisa pergi dengan keyakinan yang tak terpatahkan? Tidak bisa dibayangkan bagaimana hebatnya kamu jika tidak ada keraguan dalam hidupmu. Jika kamu mempercayai nalurimu dan melakukan apa yang kamu inginkan dengan penuh kepastian. Seperti singa yang memburu mangsanya. Kamu tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Kamulah satu-satunya yang bertanggung jawab atas tujuanmu. Tiga, kebebasan. Singa memiliki kebebasan karena dia menuntut kebebasan. Singa memiliki kebebasan karena dia berjuang untuk kebebasan. Dan nalurinya mengatakan bahwa dia rela mati. Untuk itu, mungkin tidak ada hal yang lebih berharga di muka bumi ini selain kebebasan. Sesuatu yang bisa kamu pahami jika kamu pernah kehilangannya. Dalam hidup, kamu harus berjuang untuk kebebasan. Kebebasan untuk mengungkapkan pikiranmu. Kebebasan untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Kebebasan untuk hidup sesuai keinginanmu. Kebebasan berarti tidak mengenal takut. Tidak takut untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Dan membiarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri. Tidak ada lagi yang lebih berharga. Perjuangkan kebebasanmu. Empat, pelindung. Singa adalah pelindung untuk semua yang berharga baginya. Keluarga, kawanan, makanan. Jika kamu mengancam sesuatu yang berharga bagi singa, sebaiknya kamu bersiap untuk berparung. Apa yang perlu kamu lindungi, apa yang ingin kamu perjuangkan dalam hidup. Tidak hanya secara fisik, juga secara mental, secara emosional. Untuk apa kamu rela mengorbankan waktu, apa atau siapa yang membuatmu terus maju, yang membuat hidupmu berarti. Itulah yang harus kamu perjuangkan. 5. Kompetensi Singa tidur rata-rata 20 jam sehari. Tetap saja mereka tidak pernah lapar. Saat mereka bangun, mereka menyelesaikan tugasnya. Mereka mendapatkan waktu beristirahatnya. Mereka mendapatkan makanannya. Dan mereka mendapatkan kebebasannya. Apa penghargaan besar untuk sebuah kompetensi? Jika dalam hidup, kamu bisa memberikan nilai lebih dibandingkan orang lain. Dalam waktu yang singkat, kamu akan dihargai. Dan kamu akan selalu dihargai. Dengan sangat baik. Bukan tentang seberapa lama kamu bekerja, tetapi tentang seberapa bagus pekerjaanmu. Bukan tentang seberapa jam yang kamu habiskan, tetapi tentang seberapa nilai yang telah kamu buat. Kembangkan dirimu menjadi pribadi yang berkompetensi. Kerjakan apa yang penting bagi hidupmu dengan fokus penuh tekat dan hasrat. Untuk melakukan segalanya dengan kemampuan terbaikmu yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa hormat untuk diri sendiri. Kamu mungkin lebih pintar dari saya. Kamu mungkin lebih kuat dari saya. Kamu mungkin lebih beruntung dari saya. Tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu tidak akan menghalangiku untuk mencapai tujuanku. Kamu tidak akan mengalihkan perhatianku dari impianku. Kamu tidak akan menjatuhkanku. Dan kamu tidak akan pernah menghancurkanku. Aku akan berdiri tegak dengan niat, kewaspadaan, kesiapan, dan fokus. Apapun yang aku mau akan ku kejar. Dan apapun yang ku kejar akan ku dapatkan. Jika itu penting bagiku, aku akan mendapatkan itu. Aku akan memiliki itu. Dan aku akan menjadi itu.